Selamat datang kembali di video tentang nama-nama binatang yang hidup di laut. Ini adalah ikan batu. Ikan batu ini sangat ahli berkamuflase dan dapat berbaur dengan sempurna dengan lingkungan mereka sehingga mangsa, pemangsa, dan bahkan manusia penyelam skuba kesulitan melihat mereka dengan jelas. Ini adalah lembu laut. Lembu laut adalah hewan mamalia yang masuk ke dalam spesies Trichechidae. Lembu laut merupakan hewan herbivora yang sering terlihat di perairan dangkal. Ini adalah hiu zebra. Meskipun hiu ini mungkin tidak terlihat ganas seperti kerabatnya yang bergigi, tubuh hiu zebra telah beradaptasi dengan sempurna untuk memangsa-mangsanya. Ini adalah paus bertanduk. Paus ini menghabiskan banyak waktu mereka dalam kegelapan. Ini karena arktik gelap selama setengah tahun, dan sebagian karena mereka berburu di kedalaman hingga 1800 meter. Ini adalah anglerfish. Anglerfish biasanya ditemukan di kedalaman laut sekitar 3000 kaki atau 914 meter. Bentuk tubuh ikan laut dalam ini sangat khas dan ikonik, serta terkesan antagonis atau jahat. Ini adalah kepiting tapal kuda. Kepiting tapal kuda telah ada selama lebih dari 300 juta tahun lalu. Kekuatan adaptasinya selama lebih dari 300 juta tahun menjadikannya disebut fosil hidup. Ini adalah ikan sonang. Sonang memiliki sirip yang lembut dan sederhana, dengan sirip dada yang relatif kecil serta sirip ekor berbentuk kipas yang terpotong. Ini adalah hiu mako. Hiu mako sendiri terbagi jadi dua spesies, ada hiu mako sirip pendek dan hiu mako sirip panjang. Sesuai namanya, masing-masing memiliki ciri khas ukuran sirip dada yang membedakan keduanya. Ini adalah ikan napoleon. Habitat ikan napoleon berada di sekitar terumbu karang, di mana keberlangsungan hidupnya dipengaruhi oleh kualitas terumbu karangnya. Ini adalah paus bungkuk. Hewan laut ini memiliki badan yang besar, tetapi tidak mempunyai gigi. Mereka senang melompat ke udara sambil mengibaskan ekornya, serta gemar melakukan perjalanan yang jauh. Ini adalah hiu tikus. Hiu tikus dapat ditemukan di dalam perairan tropis di daerah Indo-Pasifik. Mereka dapat dibedakan dengan buntutnya yang panjang. Ini adalah silekan. Spesies ini bisa tumbuh hingga 2 meter panjangnya, dengan berat mencapai 90 kg. Mereka juga bisa tumbuh mencapai 5 meter panjangnya, dan hidup di perairan kuno. Ini adalah kaunus rai. Kaunus rai memiliki gigi besar, rata, seperti ubin di kedua rahangnya, yang digunakan untuk menghancurkan mangsa bercangkang keras. Ini adalah bintang laut. Bintang laut bergerak menggunakan kaki tabung kecil, yang terletak di bagian bawah tubuhnya. Kaki tabungnya juga membantu bintang laut menahan mangsanya. Ini adalah lumba-lumba sungai Gangga. Lumba-lumba ini memiliki moncom yang sangat panjang dengan gigi yang panjang, tipis, dan tajam yang terlihat bahkan dengan mulut tertutup. Ini adalah ikan semadar cicit. Ikan semadar cicit adalah hewan omnivora, kebanyakan ikan ini memakan alga dan zooplankton yang berada di lautan. Ini adalah naga laut biasa. Panjang tubuh naga laut biasa bisa mencapai 45 cm. Mereka memakan krustasea kecil dan zooplankton lainnya. Ini adalah ikan mola. Ikan mola diketahui sebagai ikan bertulang belakang terberat, dan terbesar di seluruh dunia, dengan ukuran tubuh sekitar 305 cm. Ini adalah ikan kepe angsa. Ikan kepe angsa memiliki tubuh pipi oval dengan mulut memanjang. Sirip punggungnya memiliki perpanjangan filamen, yang panjangnya dapat melebihi sirip ekornya. Ini adalah trilobita. Trilobita memiliki mata majemuk, terdiri dari sejumlah lensa terpisah. Jumlah lensa dan kompleksitas struktur matanya sangat bervariasi. Ini adalah ikan buntal. Ikan ini dapat ditemukan di perairan air asin maupun air tawar, seperti samudera pasifik, laut merah, sungai Mekong dan sungai Amazon. Ini adalah ikan kepe wajah merah. Pada tubuh ikan ini terdapat bintik-bintik oren, dan garis-garis yang membentuk garis V menghadap ke belakang. Ini adalah koran angelfish. Koran angelfish adalah omnivora tetapi harus memiliki pola makan yang lebih condong ke arah makanan nabati untuk kesejahteraan mereka. Ini adalah duncleosteus. Duncleosteus adalah genus ikan leher bersendi besar, yang telah punah yang ada selama periode defonian akhir, sekitar 382-358 juta tahun yang lalu. Ini adalah baumat guitarfish. Spesies ini umumnya ditemukan di perairan pesisir tropis dan subtropis serta terumbu lepas pantai. Mereka memakan kepiting dan kerang. Terima kasih telah menonton!